Ya selamat pagi teman-teman, ini paket himat kita ya, berlima aja in the five, the five orin ya kan, ya serapa apa dinikmati ya, jadi yang lagi beralangan ya tetap kita apresiasi karena kehidupan kan kita gak ngerti hari ini sehat sore sore beriang, ya tau bengi karaoke isu ini deredek ya, oke gak masalah, jadi kita doakan, memang usia-usia seperti ini tuh nyala wadi ya Bandung, nyala wadi ini yang harus kita pahami teman-teman, jadi dinamika komunitas kita itu tidak terlepas dengan dinamika itu Bandung, ya kan, wadi metu itu gak mau teges gitu, tetap gitu, wadi begitu, wadi aja metu yang mana, mau makan dengan dokter gitu, ini memang kondisi usia-usia kita yang tidak pernah bisa kita prediksi, tapi bagi kita yang dipandungi sehat ya bersyukur, itu, ini kisah dede, ini vitamin D, ini luar biasa ini, jadi fotonya gambarnya ya keren, ya kan, biunya menarik, itu, sikirah-ngerti dikiranya ya, itu lokasinya cukup mahal, padahal ini murah-meriah Bandung gitu, tempat yang familiar, untuk kita nongkrong, kita asik, kita bisa guyon gaye, ngepah-bambang, 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 masalahnya ya, itu ojo, tendangannya ya, itu ya, mari kita, walaupun kita hanya semula sedikit, tapi tetap semangat, jadi, kue segayang kita tetap S3, ya santai, seneng, semangat sehat, gitu jadi S3, jadi kita tetap salam-salam promosi kepada teman-teman teman-teman yang belum bisa berangkat, supaya kita paling tidak satu RT kita itu sehat bersama ya, sehat bersama kita, dan saya mengharap justru gues itu, kapan kita punya gebrakan ya, kita sudah berdiri kurang lebih 5 tahun ya tapi belum pernah belum pernah kita tahu identitasnya apa ya, khusus, gak apa-apa, nanti kita kalau bisa nanti khusus ya, event gues secara khusus, dari mungkin bulan apa, mbak, kita WDW ditambahkan ulang tahun kita, jadi iya gues kita itu sudah hampir 5 tahun mungkin ya tapi belum pernah mudah-mudahan adakan mari kita dengan semangat kita mari kita upayakan supaya kita bisa kumpul bersama dengan teman-teman gues yang lain harapan kita senang-senang dan karukiria bersama yang apa yang dikatakan Pak Bambang tadi itu menyanyi menyanyi juga menimbulkan sehat ya bagian dari menjaga sehatan tidak jauh daripada ketawa daripada kita marah-marah terus bersengut itu syarab-syarab kita tegang Pak betul tapi kalau ketawa dan kita nyanyi mungkin akan happy ya happy syarab-syarab kita kendu itu yang membuat kita harapan kita panjang umur sehat selalu kita selalu bersama kita semua huwes tetap sehat tetap semangat tetap jaya amin amin jadi itu yang disampaikan Pak Sandung menarik juga jadi sederhana sebenarnya konsepnya yang kita lupa masih inginya menunjukkan bahwa kita itu punya power punya kekuatan manusia orang tidak bisa itu kita simpan untuk supaya hidup kita bisa lebih lama lagi bisa panjang lagi jadi menjaga itu harusnya kita mulai dari diri kita ya kan jadi kita belajar dari sini kan kita saling mengingatkan ya Pak Sandung ya eh nikmati aja kemurungsung ini kan saran temen-temen sehari-hari kalau kita ngumpul dapatnya hal-hal seperti itu ini menarik jadi orang ketemu kayak ini ngerti ini ya aku ini paling bener ya kan padahal ternyata ada sorotan yang menilainya kita itu minor ya kan nilai minor ya kita jangan terganggu ya kan jangan merasa wah aku dicormati nah aku dikritik malah seneng terima kasih karena ada yang kepingin saya lebih baik lagi yang ngerti kan orang lain bukan diri kita nak wdw adol jamu kecap itu nomor satu terus padahal ternyata wis nomor sepuluh ya kan nak wdw tak sadar ini jadi kepada temen-temen yang ya ada dimanapun anda berada sejulur gue ya kita inilah kehidupan kita sehari-hari karena kita ini udah porna randwi gawean tanggalannya abang terus ya itu jadi nak kita gunakan waktu-waktu seperti ini hidupnya jadi panjang penantian yang gak jelas yang ditunggu apa ya kan ini kan kita waktu berlarut aja jalan aja itu ngerti-ngerti kok kesel mengiturung orang itu bangun kita semangat lagi berapa hari minggu kues lagi ya kan ini saya terima kasih sekali karena dari sejak dulu saya belum tahu kalau kues gayeng itu berada lima tahun yang lalu setahu saya kan dulu masih kerja ya tahunya gak gak lihatlah gampang ini ikuti 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 yang bisa aja pas libur minggu paling kalau sempat ikut yang yang di kaos jualan 50 atau 25 itu loh ikut muter-muter kota Semarang paling itu toh iya ternyata setelah saya purna kok loh kok di kues gayeng itu ada kegiatan ini sudah dari dulu ya itulah karena kita kesibuan tadi gak pernah biarpun satu satu gang kadang kalau pas kesibuan paling kita ya capek tidur gak pernah keluar tadi gak tahu situasi di luar ternyata di kues itu ada kegiatan yang positif sampai sekarang ya tahunnya baru purna itu ya untuk kues gayeng yang usia sudah menginjak lima tahun mudah-mudahan selalu diberkai sukses amin tiada apa bosan-bosannya ya semangat untuk kues gayeng ya dari saya segitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih pak bambang ya jadi itu tadi pak bambang ya memang kita ini terus mengingatkan ya kepada teman-teman bedak kandel lah yang lain ya di rw6 teman-teman dulur yang kepingin sehat silahkan bergabung ya gak usah melihat kaos kita kaos itu kan hanya sekedar untuk pakaian untuk baju tapi intinya bukan itu yang penting kita ngenjot sepeda ngenjotnya aja juga kita bukan pengejot atlet yang ya maunya keprestasi bukan kita ngenjotnya mau ngekek karang guyu karang seneng golek ngon sing asik kayak gini asik kan kita jadi mohon gua silahkan siapa aja ya warga rw6 yang ingin bersama kita menikmati masa tua dengan suasana happy dan gembira ngomong sing orang usah dengan kepentingan-kepentingan yang berat ngomongnya sing penting seneng dan seneng ya ini ini kita ajak mungkin temen-temen ada yang takut wah gitu gue sih kendis-kendis gambarin tas yang kendis semuanya aslinis mau doain itu melakuinir ditendak yang ngedak sama tapi karena kita seneng kita menjaga rutinitas ini seperti berlatih kita akhirnya otot ininya terlatih lagi menjadi lebih baik lagi jadi ini karena apa? kebiasaan ya kan? Pak Bambang ini luar biasa saya salut sudah cuci darah ya tapi karena beliau kemauan melawan sakitnya itu betul-betul eh dilawan dengan kekuatan penuh akhirnya dia sadar terus aku gue sebabnya supaya kita bisa lihat kumpul temen-temen bisa guyon lagi seneng sekarang dia udah pelan-pelan auranya udah kelihatan cerah saya tanya juga sudah tidak cuci darah ini kan karunia Mbak Sandong ini dulu berapa bulan dia sakit 3 bulan 3 bulan gak bisa bangun kita semua temen-temen kalau datang melihat itu non seewu kasarannya wah ini kapan ini lah berubah jadi apa tapi karena beliau punya kemauan begitu otot penasini melek gue sebenarnya sekarang udah gak kelihatan kalau dia pernah sakit 3 bulan gak bisa bangun ya Pak Sandong bener kan Pak Sandong ya jadi ya betul Pak ya itu yang kayak syukuri temen-temen karena apa ya begitu ketemu kayak gini itu ngangani kita yang kurang ini kita kok godang ya kan tapi ya sudah karena memang kita harus memahami kekurangan itu karena satu dan lain hal ya jadi itu ya Pak Sandong temen-temen semuanya kita bersyukur ya masih bisa seperti ini kita gue jeloknya soto nih buka makan soto murah meriah kelasnya kelasnya wong purna ya kan tetapi gaya yang terbuka kepada siapapun yang mau bergabung bukan hanya RT 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 tapi satu RW pun kita terbuka jadi supaya kita banyak besertanya akan mudah kita mendapatkan kesenangan kebahagiaan dan kesehatan amin ya oke kita atas ya yuk salam jaga sehat selalu semangat yes bedak kantil semakin hebat oke